Yang juga menjadi sorotan, Saudara Presiden Jokowi Dodo dilaporkan jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamkigama ke bawah selu Republik Indonesia. Jokowi disebut menggunakan fasilitas negara dalam mendukung salah satu paslon di Pilpres. Presiden dilaporkan karena pose salam dua jari yang dilakukannya ketika berada di dalam mobil kepresidenan. Selain disebut sebagai bentuk ketidaknetralan, aksi tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu karena menggunakan fasilitas negara. Jarnas Gamkigama meminta bawah selu memanggil Presiden Jokowi Dodo untuk diperiksa. Jokowi Dodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Nah itu yang kami minta hari ini agar bawah selu memanggil dan memeriksa Jokowi Dodo. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut Presiden Jokowi Dodo telah memberikan pendidikan politik yang baik dengan tidak ikut berkampanye. Sementara terkait pose salam dua jari Jokowi, Zulkifli Hasan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jokowi punya hak untuk mendukung, memilih, tapi Pak Jokowi kan memberikan pendidikan politik kepada kita. Beliau ya dengan santun, tidak ikut kampanye, tidak ini, ya kan? Ya memberikan pahal, beliau punya hak. Kalau kemarin, Pak, keluar angka dua jari, Pak, salam dua jari dari mobil Pak Jokowi, keluar salam dua jari, itu bagaimana komentar Bapak? Enggak apa-apa, yuk, terima kasih, Pak.